Sampai jumpa di video selanjutnya Meski warga di lokasi penerokan dan pembakaran rumah, ibadah sudah kembali ke rumah sejak 2 hari lalu Dan kondisi mulai kondisi masih terdapat warga yang bertahan di pengungsian karena takut dengan beredarnya isu-isu penerokan susulan Saudara terkait kerusuhan di Aceh Singkil, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menilai pemerintah daerah setempat kurang merespons laporan yang masuk Sementara Kapolri Jenderal Badrudin Haiti mengatakan kalau Kapolri setempat tidak menyiapkan jumlah pasukan yang cukup untuk mengantisipasi bentrokan yang terjadi Deteksi diri ini harus fix, ada lagak, ada dinamika, ada pencermatan, ada telahan, jangan sampai ada kesan, kecolongan Teteksi diri ini memang saya lihat ada kelemahan prediksi dari Kapolresnya Karena memang dari awal sudah ditanya oleh Kapolri apakah perlu backup bantuan Tapi ternyata memang tidak memerlukan Nah ini perkiraan-perkiraan sebenarnya saya tergantung sangat tergantung daripada penilaian kasat mil setempat Dia cukup mampu mengantisipasi atau tidak hal-hal yang sebegian Ada maka sering saya sampaikan bahwa setiap kasat mil tentu respon ada berbeda-beda Sementara itu saudara terkait aturan pendirian rumah ibadah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan Aturan tetap diperlukan meski tidak tertutup kemungkinan aturan yang ada saat ini dievaluasi Bagaimanapun juga peraturan regulasi ketentuan terkait dengan pendirian rumah ibadah itu tetap diperlukan di Republik ini Tapi sudah ada koordinasi Pak dengan Mendagri misalnya Pak Cahil sudah mengatakan bahwa ini pasti akan dievaluasi seperti itu Iya, justru disitulah Jadi evaluasi itu harus dilakukan karena kemudian kita akan melihat apakah ada bagian-bagian tertentu yang harus disempurnakan dari BBM itu Tapi tidak menghilangkan semuanya Tapi justru bagaimana penyempurnaan tentu harus dimaknai ada bagian-bagian yang bila dimungkinkan perlu dihilangkan Atau sebaliknya ada bagian-bagian yang belum cukup kuat atau belum cukup tegas diatur itu perlu ditambahkan